Hai welcome back to step by step ID wuuuh aku nanti aku ready kali ini kita mau nge-share tentang tips atau cara kita pemanage keuangan terutama di saat pandemi ya lagi saat susah ya tapi guys make sure kalian nonton video ini sampai habis karena di akhir video kita bakal kasih tahu akan mengumumkan dance challenge yang super duper seru dari kita sama LPS dan hadiahnya juga super duper menarik so ya make sure you guys watch this video till the end nah sekarang kita bahas dulu topik utamanya adalah cara memanage keuangan di saat pandemi di saat krisis di saat susah ya jujur di saat pandemi seperti ini kita semua kena imbas ya termasuk kita sebagai content creator juga kena imbasnya ya walaupun kita kerjanya kelihatannya di rumah aja gitu kan tapi ada efek nyata dari pandemi ini salah satunya event offline event offline itu kita udah jarang banget bahkan sama sekali enggak ada ya sama sekali enggak ada masa pandemi karena kan kita harus physical distancing aku tahu kalian semua merasakan hal yang sama bahkan banyak juga yang yang lebih parah dari kita tapi aku mau ngingetin sih walaupun keadaan sekarang lagi sulit kita semua harus tetap semangat teman-teman juga harus tetap semangat jangan pantang menyerap pasti kita bisa melalui semua ini walaupun ya sekarang kita kayak ngobrol kayak gini aku juga nggak bisa ngasih apa ya kayak solusi untuk pandemi ini gitu misalnya kayak ngasih tahu kalian tentang vaksin covid terus atau kasih kepastian misalkan kapan pandemi ini akan berakhir nggak bisa ya tapi the best thing that we could do is sharing gitu kita di sini punya experience pengalaman yang bisa kita share terutama dalam memanage keuangan karena yang paling berpengaruh itu finansial sih selama covid ini dan kita udah melakukan beberapa cara untuk mengatur keuangan kita dengan harapan ya teman-teman bisa belajar juga dari kita semoga bermanfaat gitu tips pertama jangan terlalu konsumtif ini tips buat temen-temen yang suka belanja yang lapar mata atau yang suka game terus beli diamond nggak boleh nggak boleh stop dulu stop tapi kalau kendangan nggak punya sepatu gimana masa nyeker karena itu bukan kebutuhan dasar kita jadi sebisa mungkin kita itu mengeluarkan pengeluaran untuk kebutuhan dasar kita terlebih dahulu terus sisa uangnya di kemana ini uang sisanya di tips nomor 2 mengalokasikan penyimpanan di beberapa tempat yang berbeda jadi simpelnya itu kayak nabung di rekeningnya berbeda gitu kayak dibedain gitu ya misalnya ini rekening untuk pengeluaran sehari-hari sama ini untuk nabung gitu ya kayak kamu ajarin ke aku kan ya jadi kalau aku kalau misalkan dapat penghasilan pemasukan gitu aku langsung 30% nya itu dialokasiin buat dana darurat 20% nya untuk investasi dan 50% nya untuk kebutuhan sehari-hari tapi ini juga tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing ya karena kebutuhan kita beda-beda ya kalau aku nih misalnya begitu dapat pemasukan 50% itu pasti langsung aku masukin ke rekening yang lain langsung aku tabung kayak gitu terus 20% nya aku investasiin terus 30% nya baru untuk kebutuhan sehari-hari ya mulai untuk makan untuk misalnya untuk orang tua untuk keluarga untuk ya beli kebutuhan juga beli kebutuhan dogi beli kebutuhan dogi terus donasi tiap bulan kayak gitu terlepas dari berapapun penghasilan kita penghasilan kalian ya guys yang penting konsisten dan disiplin gitu jadi tegas ke diri sendiri jadi begitu orang pemasukan langsung kayak harus nih mau gak mau harus jadi jangan kayak ah udah nanti dulu nanti dulu jadi harus tegas ya jadi gak jadi-jadi itu aku udah mengaplikasikan tips kedua ini udah bertahun-tahun dari tahun 2012 waktu jaman-jaman gaji aku masih 2 juta sebulan? sebulan sebulan bisa nabung tapi? bisa sampai aku bisa jalan-jalan ke Singapura loh wah hebat makanya di saat pandemi seperti ini tambungan kalian itu berguna sebagai dana cadangan atau dana darurat kamu nabung di bank? iya aku juga nabung di bank iya dong tapi pertanyaan temen-temen disini pasti ada lah pertanyaan kayak aman gak sih sebenernya nabung di bank? tenang aja guys nabung di Indonesia di bank-bank di Indonesia itu pasti aman karena dijamin oleh LPS lembaga penjamin simpanan jadi seluruh bank di Indonesia ya tanpa terkecuali nah makanya aku sama Randy mau ngajakin temen-temen semua untuk jadi generasi menabung sejak dini pokoknya gak ada ruginya sih menurut aku menabung iya malah berguna ya malah sangat amat berguna dan itu harus jadi budaya baru untuk generasi muda sekarang nah misalnya kalian mau mulai belajar nabung nih gimana sih caranya atau moto info-info lain kalian bisa cek di websitenya LPS lps.go.id atau di nabungdibank.id atau kalau misalnya kalian lebih suka misalnya browsing-browsing instagram ada juga instagramnya LPS lps underscore idip nah guys ngomong-ngomong soal LPS LPS lagi ngadain generasi dance seru jadi ada dance challenge dari LPS nah dance challenge nya ini menggunakan jingle terbarunya LPS hasil kolaborasi LPS sama siapa coba temen kita Eka Gustiwana Eka Gustiwana Eka lagi Eka lagi kalau misalnya Eka udah denger nama Eka itu pasti lagunya enak ya seperti jiggle-nya LPS ini juga lagunya upbeat seru pokoknya anak muda banget dijamin mengundang kalian buat gerak ya pokoknya kalian denger lagu ini tuh kayak upbeat terus pengen apa ya pengen gerak jadi karena bikin semangat sih dan lagi-lagi disini kita bertugas untuk bikin koreonya tapi tenang aja koreonya super simple menurut aku ya gampang gampang dan pastinya kalian semua bisa ikutan yang namanya dance challenge pasti ada hadiahnya ini hadiahnya oke maksudnya aja kita kasih lihat dance nya kayak apa terus jangan lupa langsung pelajari juga karena ada dance tutorialnya terus kalau misalnya kalian mau ikutan dance challenge-nya karena hadiahnya super seru dan menarik ada mekanismenya juga gimana cara ikutannya di akhir video setelah dance tutorial jangan lupa ikutan semangat dan good luck bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini dia dance tutorialnya kita langsung aja mulai ya eee ini udah mirror ya jadi kalian ikutin kalau aku bilang kanan atau Nadia bilang kanan kalian ikutin aja kanan juga ya gitu jadi ini kalian ikutin aja kalau saya ingin tangan kanan kalian tangan kanan juga untuk mempermudah kita mulai langsung ya jadi musiknya teng 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 kayak gitu kan jadi itu mulainya teng 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 itu 1x4 game dulu terus kita mulai teng 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 kayak gitu tapi kalau kalian punya gerakan lain yang lucu juga bebas bebas boleh boleh gitu boleh bebas boleh aduh teng 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 terus gitar terus ki-ke-ke-!" chee-ke-ke-ke-ke! IV-KKACIKAgere! 1x2 abis itu kita ayo on and two 3 and four pake tangan 5 and sixty seven, eight 2x setelah itu tutup abis itu kita mulai gerakan iconik kun aman ada lps untuk itu semua gerakkan nya sama ya jadi numai 1, 2, 3, 4, 5, and 6 Jadi kalau dicepetin 1, 2, 3, 4, 5, and 6 Ya gitu ya Jadi setiap kuaman ada LPS Empat kali kita akan pengulangan gerakan tadi Kuaman ada LPS Untuk kakinya itu kayak jalan di tempat Dimulai dari kaki kanan dulu Kaki kanan, tangan-tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke lanjut 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8 Jadi dari bawah ke atas Dari bawah tangan, dari bawah ke atas Lihat ujung jari Anggu Habis itu tutup Tangan kiri ke atas, tangan kanan di sini Ganti tangan Masih gerakan sama Yes Yes Oke gitu ya Habis ini Masuk lagi Kuaman ada LPS Sekarang menabuk Tidak perlu khawatir lagi Itu gerakannya 1, 2, jadi kayak Anggap celengan Menabung Terus tangan dari puter Terus Tak perlu X X Dua kali turun Turun Jadi kalau dikabungin Gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Taruh Taruh Balik lagi ke Kuaman ada LPS Kuaman ada LPS Kita dari sini Kita tidak pakai talon Kita langsung ke One Di sini ya Di sini One and two Gerakannya T Tatu dulu One and two Three and four Five Six Seven Eight And Ada gerakan kepala Jadi kalau di ruang lagi Five Six Seven Eight One and two Three and four Five Six Seven Eight And Ini gerakan LPS Akhir Kuaman ada LPS Sekarang kita masuk ke bagian ref Padahal lagu cuma satu menit Tapi ada bagian ref Kita jelasin Kita jelasin Jelasin Oke dari Tadi kan terakhir Kuaman A2LPS Langsung masuk ke ref Dari sini itu One Jadi kayak disingkut gitu Kanan-kanannya Terus langsung Two Two Tunjuk Tutup Three Terus lanjut dari sini One One Badan serong kiri Serong kanan Three Gerakan tip top Tepuk Tepuk Nah Dari sini Kuaman ada LPS lagi ya Ya Tapi gerakannya beda Yes Kuaman ada LPS Kalau tadi kan gerakannya ini ribet ya Kalau sekarang santai aja Kita mulai ke kanan dulu One Two Three Tepat kali Bahu 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 Tangan di sini LPS L Kanan Kiri Kanan Kiri Simple banget Lanjut Dari sini Langsung gerak One Two Three Four Jadi kayak jalan di tempat gitu Lo biasa aja Dimulai dari kaki kanannya yang naik Kaki kanan tangki One Two Three Four Habis itu Jalan ke Jalan ke kiri Dua kali Tapi menggunakan kaki kanan Iya One Yes Double step ya Double step Double step Double step Dua kali Yes Habis itu kirinya sambil nutup Tutup Tutup Boom Oke Boom Boom Nah ini dari sini masuk lagi ke gerakan tadi Masuk lagi ke gerakan tadi Ku aman Ada LPS Nah Ini udah masuk ke choreo ending Dari sini tepuk bahu dua kali Kaki kiri mundur ke belakang Jadi habis ini Ku aman Ada LPS Nanti ada musimnya Nah ini sekarang ku aman ada LPS terakhir Masuk lagi ke gerakan pertama Sambil maju Sambil maju Ku aman Ada LPS Beres Selesai guys Satu menit 50 detik tempatnya gak sampai satu menit ya Gampang banget Gampang banget Oke sekarang kita akan coba pake Lagu slow Lagu ya Slow speed hujan Up Tidak 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 Berpikir Kepal Pancari Tidak Kepal Tidak 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 LAL Tidak Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya